Halo, balik lagi di channel Setirkanan Pastinya, dan bareng sama gue, Ditya Perdana Putra. Di video kali ini, gue akan membuat video mengenai prediksi mobil yang akan masuk atau resmi rilis mengaspal di Indonesia pada tahun 2021 yang datang. Dan nanti gue akan menyimpulkan menjadi 10 deret mobil. Apa aja mobilnya? Langsung tonton video yang sampai. Oke, mobil pertama adalah pabrikan asal Jepang alias mobil Honda. Nah, mobil Hondanya ini yaitu Honda All New CR-V. Nah, All New CR-V ini memang dikabarkan dia akan rilis di Indonesia itu di akhir tahun 2020 ini. Bahkan di negara Filipina aja, itu udah resmi dirilis beberapa waktu lalu gitu ya. Makanya kenapa gue memprediksi atau Setirkanan memprediksi mobil All New CR-V ini akan resmi rilis di Indonesia pada tahun 2021 mendatang ya. Kita doakan aja cepat-cepat menyusul masuk ke Indonesia karena memang peminat dari Honda CR-V aja banyak banget ya. Oke, mobil kedua juga masih datang dari pabrikan Honda, yaitu Honda All New HR-V gitu ya. Nah, menariknya lagi dari Honda HR-V ini, kalian bisa lihat di gambar, itu mempunyai desain yang baru, baik desain eksteriornya, ataupun mungkin nanti interiornya juga ada beberapa perubahan gitu di dalamnya. Nah, menarik banget karena HR-V ini juga menjadi salah satu mobil low SUV yang paling banyak peminatnya di Indonesia. Oke, mobil ketiga ini yaitu Honda WR-V. Honda WR-V ini itu menjadi obrolan banyak orang karena ini menjadi lini terbaru dari jajaran-jajaran di Honda gitu. Nah, Honda WR-V ini katanya itu dimensinya akan sedikit lebih besar dibandingkan Honda Brio, cuman sedikit lebih kecil dibandingkan Honda HR-V. Jadi, kalau misalkan kita sandingkan dengan mobil-mobil lain yang udah ada di Indonesia, bisa sekitaran mobil Datsun, Datsun Go Plus, atau misalkan Suzuki Ignis mungkin gitu ya, atau bisa se-Honda Freed? Nah, itu kita tunggu aja. Karena memang Honda WR-V ini dikabarkan juga akan menjadi lini terbaru dan masuk ke Indonesia pada tahun 2021. Cuman, belum tahu benar atau tidaknya, kita tunggu aja. Mudah-mudahan bisa masuk kayaknya. Oke, mobil keempat yaitu Honda Civic gitu ya, masih datang dari Honda juga. Karena memang Honda katanya banyak banget akan mengeluarkan lini terbarunya atau generasi terbarunya dari varian-varian Hondanya. dan akan dikeluarkan pada tahun 2021 mendatang. Nah, salah satunya yang keempat ini adalah Honda Civic. Nah, Honda Civic ini bisa dilihat di gambar, gayanya sangat-sangat sporty banget dan modern banget, bahkan terlihat ganteng banget ya dari gayanya. Cuman, menariknya dari sisi depannya, kalau kita lihat itu mirip banget sama Accord yang sekarang sedang beredar gitu ya. Sisi depannya, grill-nya, lampunya, dan sebagainya itu agak mirip-mirip dengan Accord yang terbaru. Cuman, kalau kita geser ke sisi belakangnya, itu mirip banget sama BMW seri 3 yang terbaru ini gitu. Bener-bener dari list lampunya yang pipi gitu ya, lampu LED-nya, itu bener-bener kalau sekilas mirip banget sama BMW seri 3. Nah, kita tunggu aja kehadiran Civic tahun 2021 mendatang. Oke, nah mobil kelima adalah pesaing beratnya kompetitornya Honda gitu ya, yaitu Toyota. Toyota juga akan memberikan varian terbarunya yang akan dikeluarkan di Indonesia, dikabarkannya diprediksi pada tahun 2021 mendatang, yaitu Toyota Avanza. Nah, mobil sejuta umat di Indonesia ini juga akan memberikan varian terbaru atau generasi terbarunya nanti di tahun 2021 mendatang. Dan menariknya dari Toyota Avanza tahun 2021 ini, Toyota ini sudah memberikan sasis terbaru atau model terbaru yaitu TNG-E ke dalam Toyota Avanza tahun 2021 mendatang. Nah, dengan begitu sudah bisa dipastikan akan jauh lebih nyaman, lebih aman, dan pastinya akan lebih enak untuk driving experience-nya gitu ya. Kita tunggu aja dan mudah-mudahan harganya juga tetap bersahabat gitu ya, karena memang ini menjadi mobil sejuta umatnya di masyarakat Indonesia. Oke, mobil ke-6. Nah, ini baru saudara kembarnya yang mobil sebelumnya. Memang nggak mau kalah dari Toyota Avanza, sudah bisa dipastikan kalau Toyota Avanza rilis generasi terbaru, maka saudara kembarnya akan rilis juga, yaitu Daihatsu Xenia. Nah, Daihatsu Xenia tahun 2021 ini dikabarkan juga akan resmi mengaspal di Indonesia pada tahun 2021 mendatang. Gitu ya, dan menariknya juga kalau tadi Toyota Avanza menggunakan model terbaru yaitu sasis TNG-E atau berbasis dari model terbarunya itu, Daihatsu juga, yaitu DNG-E gitu. Nah, maka sudah bisa dipastikan rasa berkendara ataupun keamanan-kenyamanannya jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Dan bisa dilihat dari Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia aja, itu juga mengalami banyak sekali perubahan dari segi desain eksteriornya, dan juga mungkin perubahannya juga sangat banyak pada kabinnya. Nah, kita tunggu aja kedatangannya. Nah, mobil ketujuh ini bisa dikatakan sudah diprediksi dari akhir tahun 2019, karena diprediksinya mobil ini akan masuk ke Indonesia tahun 2020 ini. Nah, mobilnya adalah Toyota Rise dan Daihatsu Rocky. Nah, kedua mobil kembar ini juga menjadi mobil yang sangat laris manis di negara asalnya, yaitu di Jepang. Nah, mobil ini juga kalau masuk ke Indonesia, diperkirakan juga akan menjadi pesaing berat dari Kia Sonet. Seperti yang kita tahu, Kia Sonet aja baru lilis di Indonesia beberapa minggu lalu gitu ya. Nah, ini akan menjadi pesaing beratnya katanya gitu ya. Nah, kita tunggu aja karena memang mobil ini keduanya menjadikan mobil yang terjangkau harganya dan juga fiturnya sangat banget. Jadi, menjadi mobil yang dijualkan oleh Toyota ataupun Daihatsu. Oke, mobil berikutnya adalah Isuzu MU-X. Nah, mobil ini juga bisa terbilang menjadi mobil yang banyak peminatnya, khususnya bagi para pecinta ontomotif yang suka off-road gitu ya. Karena memang mobil ini sangat tangguh. Nah, Isuzu MU-X ini yang dikabarkan itu menjadi mobil pesaing beratnya Toyota Fortuner saat ini, itu memang sudah resmi meluncur terlebih dahulu di negara Thailand gitu ya. Nah, dikabarkan mobil ini juga akan menyusul untuk resmi atau resmi mengaspal di Indonesia di tahun 2021 mendatang. Kalau di Thailand dia dihargai Rp450 jutaan, di Indonesia nanti kira-kira bisa harganya berapa? Coba kalian prediksi harganya berapa dan bener nggak bisa masuk ke Indonesia tahun 2021 mendatang? Isi aja di kolom komentar. Oke, mobil ke-9 yaitu mobil dari Mitsubishi, namanya New Mirage. Nah, New Mirage ini memang menjadi, ini kan sudah ada di Indonesia juga ya, yang Mirage generasi sebelumnya, itu menjadi mobil city car dari Mitsubishi. Dan bisa terbilang laku juga banyak peminatnya di Indonesia, makanya kenapa gue memprediksi mobil ini akan memberikan generasi terbarunya di tahun 2021 mendatang dan akan mengaspal juga di Indonesia. Nah, menariknya dari mobil New Mirage ini, itu dikabarkan memberikan perubahan yang signifikan dari tampilan eksteriornya gitu. Dari grill depannya, menggunakan yang sebutan dari Mitsubishi Dynamite Shield gitu ya. Terus, beberapa perubahan lainnya dari sektor eksteriornya, itu juga memberikan dampak yang sangat modern bagi New Mirage ini. Menariknya ya, sebutan dari New Mirage ini, karena dia miripnya desainnya sama persis dengan model expander yang sekarang sedang beredar, mobil New Mirage ini dipanggil dengan sebutan Mini Expander. Apakah itu benar? Kita tunggu aja. Oke, kita masuk ke mobil yang terakhir alias mobil K10, yaitu juga masih sama dengan mobil sebelumnya yaitu Mitsubishi, cuman Mitsubishi ini mobil SUV gitu ya, low SUV, yaitu mobil Outlander PHEV. Jadi, Mitsubishi Outlander PHEV ini, seperti yang kita tahu kan Outlander yang sekarang itu kan bermesin bensin gitu ya, dan dia juga menjadi mobil yang banyak peminatnya, khususnya buat anak muda gitu, karena memang gayanya yang sporty, cuman asik buat diajak mana-mana gitu ya. Nah, mobil ini juga dikabarkan akan resmi mengaspal di Indonesia pada tahun 2021 mendatang, itu dengan model barunya gitu. Nggak cuman dari tampilannya, tampilan eksterior ataupun interiornya, tapi dari sektor mesinnya dia juga diberikan model baru, yaitu PHEV. Jadi, tadi PHEV itu bahasa lainnya adalah plug-in hybrid gitu ya. Jadi, mengkombinasikan dua mesin bensin, jadi ada mesin bensin dan motor listriknya, agar bisa memberikan keiritan bahan bakar yang jauh lebih irit, dan juga pastinya memberikan ramah lingkungan yang lebih baik dibandingkan Outlander sebelumnya. Kita tunggu aja beneran menjadi mobil plug-in hybrid atau tetap menggunakan mesin bensin. Oke, itu tadi 10 deret mobil yang tim setirkanan prediksi akan resmi rilis di Indonesia pada tahun 2021 mendatang. Kalau menurut kalian, kalian mempunyai prediksi sendiri, langsung aja diisi kolom komentarnya dengan prediksi kalian mobilnya apa, atau kalian mempunyai impian atau kepengennya apa yang akan masuk di Indonesia pada tahun 2021 mendatang, langsung di komen aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita yang berikutnya. I see you guys in the next video. Gue Aditya Peramid undur diri. Bye-bye.